Jemaah haji asal Bojonegoro yang tergabung dalam kloter pertama hingga keempat dilepas oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Kemenang Bojonegoro melalui seremoni di Pendopo Malwopati Bojonegoro, Sabtu 11 Mei pukul 2.00. Sejak Jumat malam, jemaah beserta keluarga pendamping telah memenuhi pendopo serta alun-alun yang ada di seberang pendopo. Total sekitar 30 bus mengangkut 1.544 jemaah kloter 1 hingga 4 pada Sabtu plus kloter 6 pada Minggu menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Meskipun keluarga pendamping telah diperingatkan agak tidak berkerumun untuk melancarkan proses memasuki bus, banyak anggota keluarga pendamping yang masih sempat menghampiri sanak saudara mereka yang akan berhaji untuk berpamitan. Sejumlah jemaah haji asal Bojonegoro bertambah seiring naiknya status calon jemaah haji cadangan menjadi jemaah regular. Kepala Kemenang Bojonegoro, Abdul Wahid berkata, saat ini jemaah cadangan berjumlah 60 orang dan dirinya yakin jumlah CCH cadangan yang dapat menjadi jemaah regular dapat terus bertambah. Menimbang Kemenang RI telah mendapat penghargaan sebagai penyelenggara haji terbaik sehingga diberi kemudahan administrasi imigrasi serta diberikannya kuota jemaah ekstra pada haji tahun lalu. Tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Dan ini nanti bisa bertambah karena cadangan ini masih 60. Dari 90 tinggal 60 dan insya Allah prediksi kami insya Allah berkat semua. Tetapi nanti bersama dengan plotter di bawahnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami berpati, tahun ini Bus Menteri Agama melakukan lobby di Arab Saudi dapat tambahan 20 ribu. Sehingga ini jemaah haji, jadi totalnya adalah 241 ribu. Yang kita berkata oleh ini. Kemudian Jawa Timur khususnya Bojonegoro, ini kita kuota yang pertama. Dan tahun ini pertama kali Jawa Timur menjadi jemaah pastrek. Hari ini karena jasanya jemaah haji yang 2023 yang paling. Indonesia ini mendapat reward dari Raja Rasogi, pendanggaraan jit terbaik, terdisiru, terpatu seluruh dunia. Sehingga satu dikasih reward pastrek yang dulunya hanya satu titik. Di Jakarta sekarang ada tiga titik. Jawa Timur, Sulur, dan Jakarta. Dan ditambahin kota 20 ribu. Mudah-mudahan seperti tahun kemarin ada tambahan lagi Bapak Ibu. Tahun kemarin seluruh cadangan masuk ditambah lagi kota-kota tambahan. Nah mudah-mudahan ini nanti Ibu Sementeri akan masih mengatakan robi terus dalam hal untuk mengurangi antriak yang begitu pajak. Menurut Wakit, saat ini jemaah cadangan sedang diurus visa hajinya di Sisko Hat, Jakarta dan akan diberitahu jika dapat berangkat haji tahun ini. Nantinya jika dinyatakan dapat berangkat, jemaah tersebut akan didaftarkan ke dalam satu dari total 106 kloter haji Jawa Timur dan akan bertemu dengan rombongan jemaah haji di Rauda selayaknya kloter-kloter lain. Jawa Timur ini sekitar ada kurang lebih 800, di Jundukoro ada 60 lagi ya. Kalau Jundukoro terbesar, dan nanti kita berangkatkan terus koter belakangnya terus sampai selesai karena Jawa Timur ada koter 1 sampai 106. Jadi mengikuti ya? Mengikuti, kan saya harapkan jemaah, meskipun cadangan tidak usah kewatan. Di Rauda tetap ketemu, karena ini Jawa Timur, semua Jawanya adalah di Rauda. Wadanya mungkin hadapan-hadapan atau satu hotel, satu tempat. Bisa juga yang koter pertama dan yang tanya satu hotel. 80 jemaah kloter ke-6 asal Bojonegoro yang bercampur dengan jemaah asal Lamongan dijadwalkan berangkat minggu pagi 12 Mei juga dari pendopo Malwopati Bojonegoro. Koperbawaan jemaah kloter tersebut telah dikirim dari Bojonegoro menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya pada Sabtu siang. Yuan Edo, Bojonegoro selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.